Pemirsa yang berbahagia masih bersama saya untuk memahami ibadah sebagai perayaan iman. Kita tidak hanya diharapkan untuk bisa menentukan spot tertentu atau tempat yang khusus di rumah kita untuk beribadah. Kita bisa melakukan banyak hal, namun sebelum jauh tentang itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Berkas fisik Kesultanan Demak yang pernah menjadi uasa di tandusnya Gurung Samawi masyarakat Jawa mungkin tak bersisa lagi. Demak dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa telah menjadi kabupaten modern yang terus berusaha menghela nafas-nafas Islam mengisi pundi-pundi jiwa dan kehidupan. Dinyut Islam di Demak sebenarnya tak terlepas dari peran Sunan Kalijaga. Lahir dengan nama Raden Masyahid pada tahun 1450, wali yang memperoleh namanya karena sering berendam di kali ini adalah lelaki membanggakan multi bakat. Tercatat selama masa hidupnya yang mencapai satu abad, Sunan Kalijaga telah menjadi penasihat religius kusultanan Demak, arsitek dan inisiator Mesjid Agung Demak serta Mesjid Agung Sang Kipta Rasa di Cirebon. Sentuhan lembutnya dalam menyebarkan, menanamkan pengaruh Islam ke dalam masyarakat Demak melalui tradisi yang telah mengakar di sanubari penduduk pribumi Jawa patut mendapatkan salut. Seorang yang bertetangga dengan masjid mesti sholat di masjid, tetapi ketika kita harus melakukan sholat itu di rumah, sholat-sholat sunnah misalnya atau sholat wajib sekalipun, maka tempat-tempat khusus itu kemudian memiliki arti penting buat kita. Ini dapat kita rasakan dengan cara misalnya cobalah kita sholat di tempat lain di rumah kita selain tempat khusus tersebut. Maka orang yang sudah menangkap nikmatnya iman, yang sudah merasakan kedekatan khusus dengan Tuhan, dengan Allah, maka sholat di tempat lain di rumah kita sekalipun akan menciptakan nuansa atau suasana yang berbeda. Di sinilah pentingnya melihat ibadah dalam konteks hakikinya. Dalam perdebatan para ulama, dulu ada segolongan ulama yang memang hanya ingin menekankan aspek ritual ibadah itu, aspek-aspek syariah dari ibadah tersebut, ada lagi kelompok ulama lainnya yang menekankan aspek hakikat dari ibadah-ibadah tersebut. Nah, yang menarik adalah Imam Al-Ghazali kemudian muncul untuk mendamaikan kedua kecenderungan ini. Imam Al-Ghazali kemudian mencoba menjelaskan atau menekankan pentingnya ibadah dalam konteks syariat. Ibadah dalam konteks memenuhi segala syarat dan rukunnya. Dan pada saat yang sama Imam Al-Ghazali juga kemudian menunjukkan bahwa ibadah-ibadah tersebut dari puasa, dari haji, zakat dan sebagainya memiliki makna spiritualitas yang sangat tinggi. Ini kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Hiya'ul Middin. Ketika kita puasa misalnya, Imam Al-Ghazali mengatakan ada puasanya orang-orang awam, ada puasanya orang-orang khas, ada puasanya orang-orang khawas. Dalam hal ini, puasa awam adalah puasa yang memang hanya memenuhi syarat yang ditentukan oleh Allah. Yakni tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri. Tetapi puasa dalam konteks hakikinya tidak sebatas itu, tidak sekecil itu. Tetapi sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan kita. Puasa yang benar atau yang dapat memberikan efek tersendiri pada diri kita adalah puasanya khawas kaum-kaum khusus atau puasanya khawasul khawas yang lebih khusus lagi. Ia harus misalnya meninggalkan segala bentuk dosa-dosa kecil yang kemudian bisa ia lakukan jika tidak melakukan atau tidak sedang menjalankan ibadah puasa. Berbohong kecil-kecilan, menggunjing orang lain yang mungkin tidak ada artinya atau apapun hal-hal yang merusak ibadah puasa itu. Bahkan puasa yang lebih tinggi lagi adalah puasa yang mampu menghadirkan bentuk-bentuk ibadah lain. Puasa yang mampu memotivasi pelaksananya untuk menjalankan ibadah-ibadah lain yang bisa lebih memperkuat suasana puasa kita. Ketika melaksanakan ibadah adalah bahwa ibadah merupakan apresiasi atau ekspresi kita terhadap bentuk keberagamaan kita.